Intro Tingnong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Tentunya di channel Arifadrianto, channel yang animasi pembelajaran untuk sekolah dasar Baik adik-adik, materi kita kali ini akan membahas tentang mengenal patung dan perubahan masa pubertas Materi ini merupakan jawaban dari tema 7, subtema 3, pembelajaran 2 Ada pun muatannya, yakni SBDP, KD3TT2, 4TT2, IPA, KD3TT2, dan 4TT2 Baik adik-adik, mari kita simak materi selengkapnya Adik-adik, ini merupakan ciri-ciri patung Yang pertama, patung itu berbentuk 3 dimensi atau memiliki panjang, lebar, dan tinggi Dapat dilihat dari segala arah Memiliki tekstur Memiliki warna Memiliki bentuk Ini jawaban dari halaman 115 buku siswa Jenis-jenis patung Yang pertama, ini berdasarkan bentuk Masih di halaman 115 ya adik-adik Yang pertama, ini patung figuratif Patung figuratif adalah bentuk patung yang realis atau nyata Patung figuratif biasanya meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda di sekitar Selanjutnya, ada patung non figuratif Patung non figuratif adalah hasil dari imajinasi pembuat patung Patung non figuratif cenderung menampilkan bentuk, garis, lengkungan, bulat, dan memanjang Selanjutnya, berdasarkan posisi Posisi yakni patung lengkap merupakan patung utuh Seluruh anggota badan mulai dari kepala sampai kaki Berikutnya, patung buste Merupakan patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja Selanjutnya, ada patung torso Adalah patung bagian badan dari dada ke pinggang dan panggul Masih jenis-jenis patung? Berdasarkan fungsi Yang pertama, patung pemujaan Patung pemujaan adalah patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan Dalam acara keagamaan atau sebagai sarana peribadahan Selanjutnya, ada patung monumen atau memorial Patung monumen adalah patung yang dibuat untuk mengenang peristiwa Serta kejadian bersejarah Atau jasa seorang pahlawan di masa lampau Ada patung miniatur Patung miniatur merupakan patung firuan Suatu bangunan atau arca dalam ukuran kecil Ada patung dekorasi Adalah patung yang digunakan sebagai hiasan di dalam maupun di luar ruangan Selanjutnya, bahan dan alat pembuat patung Ini masih di halaman 115 Ini ada-ada ya, jenis bahan keterangan contoh bahan alat yang digunakan Yang pertama ada bahan lunak Bahan yang sifatnya mudah dibentuk Seperti tanah liat, plastisin, lilin, sabun batangan Alat yang digunakan butsir meja putar atau cetakan Yang kedua bahan keras Bahan yang sifatnya sulit untuk dibentuk Contohnya adalah kayu dan batu Alatnya pahat, palu, amplas Ada bahan campuran Yang ini bahan yang bukan berasal dari bahan lunak maupun bahan keras Contohnya semen, pasir, emas, perunggu, kuningan Alatnya cetakan aplas Selanjutnya ada adek Teknik pembuatan patung Masih di halaman 115 Yang pertama ada pahat Dilakukan dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan pahat dan palu Contoh bahan adalah kayu dan batu Yang kedua butsir Dilakukan dengan memijat-mijat bahan Serta mengurangi atau menambah bahan sampai terbentuk wujud yang diinginkan Contohnya tanah liat, plastisin Cetak Dilakukan dengan menuangkan bahan ke dalam cetakan Contohnya gipsun, perunggu Modeling Dilakukan dengan membuat model terlebih dahulu Kemudian membentuk patung yang sebenarnya Contohnya yakni Tanah liat dan plastisin Merakit Dilakukan dengan merakit bahan dasar patung Kemudian merangkainya menjadi satu kesatuan ustu Contohnya adalah Mastik dan baja Terakhir, membentuk Dilakukan dengan membentuk patung secara bertahap Sehingga tercipta patung yang diinginkan Contoh bahan adalah Bubur kertas Lilin Berikutnya Rencana pembuatan karya patung Nah adik-adik ini adalah sebuah contoh ya adik-adik Adik-adik silakan Berkreasi sendiri ya Rencana karya Ini membentuk patung Patung manusia Bahannya bubur kertas Teknik pembuatan Teknik membentuk Alatnya Kawat, kasa Kertas, koran Air, baskom Dan cat minyak Cara pembuatan Menyiapkan alat dan bahan Membuat sketsa patung Membentuk manusia pada kertas Membuat kerangka patung Berbentuk manusia Menggunakan kawat kasa Memotong Kertas koran menjadi potongan kecil Merendam dan menumbuk potongan kertas koran Kedalam ember hingga hancur Mengeringkan bubur koran Yang menempel pada kawat Hingga kering Mewarnai bubur koran Yang sudah kering Menggunakan cat minyak Patung manusia dari bubur kertas Sudah jadi Itu tadi ada-ada rancangan Pembuatan karya patung Dari bubur kertas Kita masuki ke Pembelajaran IPA Persiapan menghadapi Masa pubertas Alaman 117 Yang pertama Apa yang harus kita lakukan Memilih teman bergaul yang baik Jangan sampai salah bergaul Dan terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan Seperti pergaulan bebas Narkoba Dan minuman keras Mendekatkan diri kepada Tuhan yang maesah Dengan selalu menaati perintahnya Dan menjauhi semua larangannya Menghormati orang tua Dan mendengarkan nasihat-nasihatnya Berpikir positif Dan melakukan hal yang positif Contohnya adalah Mengembangkan hobi, bakat, dan minat Mencari informasi terkait pubertas Dan kesehatan reproduksi Peta pikiran Persiapan menghadapi Masa pubertas Alaman 117 Jadi Persiapan menghadapi Masa pubertas Ini yang pertama Yang harus kita siapkan Ini mencari informasi terkait pubertas Berikutnya Mendekatkan diri kepada Tuhan Selanjutnya Yang dimemilih teman yang baik Melakukan hal-hal positif Terakhir Mendengarkan nasihat orang tua Ini sangat perlu ya Laporan perubahan fisik Ini halaman 118 Ini laporan hasil pengamatan Bersama orang tua Tentunya ya dedek Ini contoh Nama Eko Danan Jaya Kelas 6 Perubahan fisik Tubuh saya mulai mengalami perubahan Suara saya mulai berubah menjadi agak berat Badan, tangan, dan kaki saya bertambah panjang Wajah saya juga mulai berjerawa Itu tadi adik-adik laporan perubahan fisik Dari Eko Danan Jaya Ya ternyata kita sudah berada di penghujung materi Adik-adik Kakak ucapkan terima kasih Karena telah menyimak dari awal hingga akhir materi kita hari ini Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat Untuk adik-adik semua Kurang lebihnya kakak mohon maaf kepada Allah Kakak mohon ampunan Akhiru kalan Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Dadah